. Kantor KPU Kota Parepare, Sulawesi Selatan sebelumnya telah menerima 15 parpol, pasca hari terakhir pendaftaran bacalek pada pemilu 2024 mendatang. Kelima belas parpol tersebut oleh KPU Kota Parepare telah dinyatakan lengkap. Namun demikian KPU Kota Parepare kembali menerima satu tambahan parpol yang mendaftarkan bacaleknya, yaitu Partai Garuda nomor urut 11. Komisioner KPU Kota Parepare, Hamzah menerangkan, Partai Garuda melakukan pendaftaran ulang ke kantor KPU Kota Parepare, pada Jumat malam, di mana sebelumnya partai tersebut pernah melakukan registrasi pada pendaftaran tanggal 1 hingga tanggal 14 Mei lalu, hanya saja terkendala gangguan sistem informasi pencalonan atau silon, Selain itu, dasar diterimanya juga berdasarkan surat KPU RI nomor 495, perihal pengajuan kembali bacalek anggota DPRD, Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota, akibat terkendala silon. Jadi betul di Parepare ada satu partai politik yang mengajukan bakal calon di renta waktu di luar tanggal 1 sampai tanggal 14 Mei. Kenapa? Karena ini didasari pada surat keputusan KPU RI nomor 495 tahun 2023, pengajuan kembali bakal calon anggota DPRD Kabupaten Kota, Provinsi, oleh partai politik yang mengajukan bakal calonnya di tanggal 1 sampai tanggal 14 Mei mengalami kendala di silon. Dengan maksudnya partai Garuda, dengan diterimanya pengajuan bakal calon dari partai Garuda oleh KPU, maka peserta pemilu di KPU ke Parepare berjumlah 16 partai politik. Diterimanya partai Garuda menjadi peserta tambahan. Dengan demikian jumlah parpol yang mendaftar dan ikut verifikasi berkas pemilu 2024, bertambah menjadi 16 parpol yang sebelumnya hanya 15 parpol yang mendaftar di kantor KPU Parepare, dan sisa 2 parpol yang tidak melakukan pendaftaran yaitu PKN dan Partai Buruh, dari Parepare Sulawesi Selatan Tipi Pare. Terima kasih telah menonton!